Hal tersebut diungkapkan Bupati Lombok Timur Sekiman Azmi selesai menerima masa aksi yang menggelar aksi wujud kerasa di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dijelaskan Sukiman, persoalan tersebut berawal ketika Jamah Sunnah akan membangun masjid di tengah masyarakat yang bukan komunitasnya yang kemudian dilarang oleh masyarakat. Namun persoalan tersebut sudah diselesaikan dan cara membeli lahan tersebut. Persoalan itu kembali mencuat setelah adanya potongan video yang diklaim dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kembali membuat situasi memanas di Lombok Timur yang mengakibatkan terjadinya perusahaan fasilitas di pondok pesantrin Asunah baginya KA IKMEL. Berangkat dari itu dirinya berharap oknum-oknum yang menjadi provokator tersebut segera ditemukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini poros Lombok Timur. Tidak hanya itu oknum-oknum yang melakukan pengurusakan tersebut juga harus diperlakukan sama dan di proses hukum. Ditegaskan Sukiman dampak persoalan ini sebanyak 2.000 lebih santri dan 200 lebih para guru di Pompas Asunah Lombok tidak bisa masuk sekolah dikarenakan mengalami keresahan yang mengakibatkan proses pendidikan terpaksa diliburkan. Sehingga dirinya berharap agar pihak kepolisian segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kedua adalah bagaimana Polri bersikap terhadap kasus video potongan-potongan itu tidak berdiri sendiri masalah ini. Tentu ada yang memotong-motong, tentu ada yang mengupload, tentu ada yang menyiarkan kesana kemari yang mengakibatkan masyarakat kita menjadi resah. Di satu sisi itu harus ditemukan oleh kepolisian. Yang kedua adalah mereka yang merusak di markas itu juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya ditangani oleh hukum juga. Harap diingat sederhana sekalian ada 2.700 siswa ada di tempat itu yang sekarang sedang mengalami keresahan. Dia tidak bisa sekolah karena gurunya sebanyak 270 sekian tidak bisa masuk. Takut, khawatir. Artinya proses pendidikan tidak berjalan dengan baik pada saat ini di tempat itu. Karena itu kita berharap sesegera mungkin pihak kepolisian segera mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu dirinya minta masyarakat Lombok Timur untuk menahan diri dan menjaga situasi kondusivitas keamanan di Lombok Timur. Di tengah situasi yang sedang memanas. Selain itu masyarakat diminta untuk percaya kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena saat ini masalah tersebut telah ditangani oleh Polda NTB.